Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak solih dan solihannya ustazah? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar ya Hari ini kita akan belajar akidah ahlak Sebelum belajar kita baca basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak solih dan solihah Hari ini kita belajar akidah ahlak Pelajaran 10 Adap Makan dan Minum Tujuan pembelajaran hari ini adalah Mengetahui adap makan dan minum secara islami Materi yang kita pelajari dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim Ya gulamu sammillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika Wahai anak bacalah bismillah Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu Oke sekarang waktunya fokus mendengarkan ustazah ya Allah memberi rizki kepada semua makhluknya Setiap hari kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum adalah rizki dari Allah SWT Oleh karena itu ketika akan makan dan minum sebaiknya berdoa terlebih dahulu Ketika akan makan juga kita harus yakin bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang halal Bahwa minuman yang kita minum adalah minuman yang halal Oke selanjutnya apa yang dimaksud dengan adab Anak-anak solih dan soliha ada yang tahu tidak Adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama terutama agama Islam Apa saja ya adab makan dan minum itu Ketika sebelum makan dan minum, saat makan, setelah makan, apa saja ya kira-kira adab yang harus kita lakukan Baiklah ustazah akan menjelaskan satu persatu ya Oke sekarang kita mulai dari adab sebelum makan Yang pertama adalah mencuci tangan terlebih dahulu Sebelum makan kita dianjurkan untuk mencuci tangan Agar tidak ada lagi kuman yang menempel di tangan kita Yang kedua adalah duduk dengan baik Ketika mau makan kita harus duduk yang baik dan sopan Kita tidak boleh berdiri ataupun bersandar Yang ketiga adalah membaca basmalah Sebelum makan kita hendaknya membaca basmalah Dalam hadis dijelaskan tentang membaca basmalah sebelum makan dan minum Bahwa Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang diantara kalian makan Maka hendaknya ia menyebutkan nama Allah Ta'ala Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Di awal hendaklah ia mengucapkan Bismillah hi awalahu wa akhirahu Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya Yang keempat adalah membaca doa sebelum makan dan minum Mengapa kita harus membaca doa? Agar makanan yang kita makan mendapat berkah dari Allah Oke sekarang kita lanjut ke adep saat makan dan minum Yang pertama makan dan minum menggunakan tangan kanan Kita diharuskan makan dengan tangan kanan Minum pun juga harus dengan tangan kanan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis Yang mengharuskan kita menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang dari kalian makan Maka hendaknya ia makan dengan menggunakan tangan kanannya Dan apabila minum Maka hendaknya ia minum dengan tangan kanannya Karena sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kirinya Hadis Riwayat Abu Dawud Oleh karena itu anak-anak kita harus makan dengan tangan kanan ya Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya Tidak mau kan jadi temannya setan Oke sekarang yang kedua Mengambil makan dan minum secukupnya Ketika makan kita harus mengambil makanan secukupnya Dan minum juga secukupnya Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan Jadi kalau mengambil makanan dan minuman Secukupnya saja ya Yang ketiga Mengambil makanan yang dekat Kita dianjurkan untuk mengambil makanan yang dekat dengan tempat duduk kita Dan tidak boleh mengambil makanan yang jauh Sebagai pertanda bahwa kita bersyukur dengan makanan yang ada di dekat kita Yang keempat Makan dengan tenang Ketika makan kita harus tenang Tidak boleh tergesa-gesa Karena kalau tergesa-gesa nanti kita bisa tersedak Dan makan tergesa-gesa tidak baik untuk kesehatan Yang kelima Saat makan kita tidak boleh berbicara atau membicarakan hal-hal yang tidak baik Jadi kalau lagi makan tidak boleh berbicara Selanjutnya adab setelah makan dan minum Yang pertama Setelah makan dan minum kita membaca hamdalah Dan jangan lupa untuk membaca doa setelah makan dan minum ya Yang kedua Mencuci tangan Setelah makan kita jangan lupa untuk mencuci tangan ya Supaya tangan kita bersih kembali Yang ketiga Berkumur-kumur atau menyikat gigi Setelah makan dan minum kita dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menyikat gigi Agar tidak ada makanan yang tersisa lagi di sela-sela gigi kita Itulah tadi Adab makan dan minum Jangan lupa ya anak-anak soli dan soliha Ketika makan dan minum harus sesuai adab ya Baiklah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Tetap semangat dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya